Halo guys, welcome back to my channel kita hari ini bahas mengenai blok hematoimmunologi previewsingkan aja dengan man mapping jadi ini ada sistem darah hematoimmunologi medik dan alergi imunologi so untuk hemato ini darah hemato darah ungku itu kanker keganasan ungku ongker nah di darah ini gangguannya bisa sel dari plasma kalau selnya ada apa aja ada sel erbitri darah merah darah putih lalu terumbus itu nah di plasma ini nantinya lebih bersifat sebagai cairan cairan disitulah nanti akan ada antibody yang lalu pada mungkin dengar ya di pengobatan covid di pengobatan covid dijadikan untuk terapi plasma jadi diambil dari antibody pasien-pasien yang sudah sembuh nah nanti kanker ini biasanya kita bahas mengenai tumor keluhan pasien itu benjolan ada tumor jina ada tumor ganas itu pembagian umumnya alergi imunologi ini ibaratnya sistem pertahanan tubuh harus tahulah basic dan kelainannya intinya pertahanan itu ada yang spesifik dan non-spesifik ya nah yang non-spesifik ini yang awal jadi inilah seperti phagocyt dan imunologi ini peran utama dari si WBC ya phil dari pusit putih tadi jadi phagocyt itu nanti akan ada peran dari neutrophil kemudian monocyt 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 ini tergantung jenisnya ada kalau di hepatocyt ada cover langerhen di kulit lalu ada makrofag kalau sudah di pembeluh darah terus ada juga limfosite T nah kalau sudah di kenali oleh limfosite khususnya untuk yang limfosite memory jadi kenal tuh tubuh dengan kuman nah itulah nantinya ada respon imun spesifik dengan antibody antibody ini diperankan stadiudakotu sinyal ini kuman ini parasit ini cacing antibody siap oke tempur terus keluar imunoglobulin spesifik itu tergantung ada imunoglobulin G A M B D dan E G ini biasanya di IgG di AC kemudian M yang pentamer yang paling besar yang tertinggal nah yang IgE nih lu pada misalnya sakit kulit alergi dermatitis otopik ini rendah IgE nah jadi gangguannya nanti inilah biasanya kalau gangguan bersifat akut atau kronik tapi ini tergantung dengan jumlah biasanya kalau jumlahnya meningkat inilah namanya hypersensitivitas lu kalau turun inilah imunodeficiency contohnya kalau lu infeksi HIV ya terus kalau yang berlebihan ini bisa juga lu kena auto antibody ya auto antibody seperti penyakit yang terkenal tuh penyakit yang mirip serigala lupus ya nah itu contohnya terus kalau hypersensitivitas itu ada dibagi 4 deh 1 2 3 dan 4 ya 1 yang paling cepat 2 yang ya sudah ada peran antibody lah 3 sudah ada kompleks terus kalau 4 ini yang kronik contohnya apa TB lo sakit TB gak mungkin sehari sehari kena langsung langsung apa tuh batuk berdarah yang waktu ya lu harus butuh minima gejala sekitar 3 bulan bandingin dengan yang satu contohnya apa ya cok anak filaktik ya lu alergi obat abis suntik sesak abis itu pingsan nah itu langsung harus masuk adrenalin jadi jangan sembarangan loh mau nyuntik-nyuntik di klinik kalau gak ada adrenalin ya harus siap itu itu renjatan shock shock itu renjatan renjatan jadi collapse 10 bulu darah lo jadi gak bisa distribusi darah bahaya nah itulah perannya adrenalin epinefrin obat dewa nah kalau tumor ini ada jina dan gak ada sih jina ini biasanya lu bedain aja dengan gak ada sih jina ini lambat bertumbuhannya bertumbuhannya lambat terus ya jarang lah metastasis dan yang jina ini ya contohnya yang sering nih lipum lipuma atirum ya kacang goreng lah sebenarnya banyak kasusnya tapi ya tinggal lu berani apa enggak ya mau ambil tindakan sisi atau jahit lah dan yang gak anak sini biasanya ya metas metastasis bisa ya drastis BB turun dan biasanya ada gejala nyeri ya dan ini prinsipnya kalau jina bisa langsung dioperasi kalau ganas ya biasanya gak cukup dengan operasi harus kemoterapi dan radioterapi ya ini kalau klien klienannya dari hemato ini ya bisa RBC ya yang paling sering kalau kurang itu anemia anemia kalau dia terlalu banyak itu bisa polisitimia terus kalau WBC ya itu tadi bisa leukemi bisa kalau kurang leukopeni leukopeni biasanya jika ada kekanasan trombosid ini sebenarnya di DBD trombositopen itu kurang bisa juga trombositosis kalau jumlahnya banyak ya ya kalau sel darah sih gangguannya ingat aja kalau kurang itu penia tinggal lihat sel apa yang kurang kalau platelet itu trombositopen leukosid leukopeni kalau dia berlebihan ingat aja ujungnya sitosis trombositosis leukosidosis eritrasitosis ya ini mudah-mudahan bisa jadi pendahuluan ya semoga bisa lebih semangat belajar ya imun efisensi IP ada SCID ya yang kurang ya dan sebenarnya seperti infeksi COVID-19 menurunkan imun jadi kekurangan kalau HIV itu di sel T helper kalau ini severe combined combined immunodeficiency jadi beberapa sel yang terganggu ya selain autoantibody selain lupus ini bisa juga psoriasis kalau terjadi di kulit kemudian kalau di ginjal glomerulonefritis nah autoantibody ini prinsipnya gini misal lu lu anak baik-baik ya soleh rajin menabung bersahaja tiba-tiba lu dapet temen di SMA sama bandar narkoba jadi lu baru ketagihan narkoba jadi lu suka maling terus ngerampok jadi berubah lu gak pernah lagi sholat gak pernah lagi menabung nah itu yang terjadi lu itu diibaratkan sel-sel pertahanan tubuh kita ketika terjadi orang narkoba itu ada infeksi nah biasanya ini kalau glomerulonefritis infeksi streptococcus beta hemoliticus jadi pertama tuh pasien pilok-pilok aja pilok-pilok sembuh ya tapi gak diobatin atau ada koreng-koreng tuh koreng di kulit tiba-tiba minggu depannya kencingnya merah berdarah kirain men eh ternyata gangguan ginjal radang di glomerulus jadi ini kayak ibaratnya ginjal itu penyaring ya penyaring darah ya di glomerulus itu ini radang jadi kalau dia radang bocor ini bocor merah ya penuh nih selet nanti nanti ada video lagi lanjutannya pada detilnya tungguin aja jangan lupa share like dan subscribe selamat menikmati